Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Inanus TV Balik lagi di Garamotif, garap dunia otomotif Balik lagi di segmen Seconotif Karena kali ini gue ingin membahas Ini dari samping gue, The Jendary dari Toyota Toyota Kijang Capsule Yang diproduksi dari tahun 1997 sampai tahun 2003 Dan yang akan gue bahasinnya adalah Toyota Kijang Capsule yang facelift pertama Oke, mari kita lihat bagaimana kondisinya Serapi ini sih, mari kita review Yuk, langsung Oke, ini dia Toyota Kijang Kijang kepanjangan dari kerja sama Indonesia-Jepang Mobil ini bener-bener legendary banget dari Toyota Dia memegang rekor muri Dengan mobil yang paling laku Dan Toyota Kijang Capsule ini pun juga memiliki rekor muri Dia memiliki banyak banget varian Ada 18 varian untuk di Toyota Kijang Capsule ini Jadi Toyota Kijang Capsule ini itu Diproduksi dari tahun 1997 Sampai tahun 2003 Nah, yang akan gue review ini adalah yang facelift pertamanya Nah, gimana sih cara bedain ya Facelift pertama ini dengan yang Toyota Kijang Capsule yang bener-bener baru keluar yang paling tuanya Nah, terlihat dari bagian ekstra depan Bagian grillnya itu Nah, yang bener-bener yang tuanya itu Grillnya itu berbentuk horizontal Garis-garis Dan Lampu fog lampnya itu Menyatu dengan lampu utamanya Jadi 3 in 1 Jadi lampu Lampu fog lamp dan lampu sun Jadi menyatu Nah, yang facelift ini berubah Grillnya menjadi kotak-kotak seperti ini Dan Ada lampu fog lampnya terpisah di bawah Nah, jadi Toyota Kijang Capsule ini Dia Yang tadi gue bilang ya Dia memiliki 18 varian Yang pertama variannya itu Dia ada yang long dan yang short Nah Gue benar tau Jadi Antara long dan short itu Memiliki Beberapa kasta masing-masing Di antara long dan short itu Jadi yang long itu Tipe kasta yang paling rendah itu Ada tipe LX Ada LCX LGX Dan yang paling tertingginya Itu adalah tipe yang kristal Nah, yang shortnya itu Ada tipe SX SSX SGX Dan yang paling tingginya itu adalah Kijang Rangga Luar biasa Banyak banget itu pilihannya Jadi gue berat tau ya L itu yang longnya S itu ternyata yang shortnya Oke, yang tadi gue udah bilang ya Ini sekarang gerilnya sudah berbentuk kotak seperti ini Dan Lampu fog lampnya sudah Terpisah Diletakkan di bagian bawahnya Oke, kita lanjut ke bagian sektor mesinnya Jadi Perbedaan ya dengan Kijang kapsul yang pertama kali keluar Yang paling tuanya itu Masih menggunakan mesin Karbulator Dan yang ini Yang sudah Face lift pertama Dia sudah menggunakan mesin Injection Mesin ini ada dua varian Ada yang 1800 Dan 2000 CC Nah, yang gue ulas ini Kijang kapsul Yang bervariasi Varian mesin 2000 CC ya Dengan kode 1RZE 2000 CC EFI Menghasilkan tenaga 95 Horsepower Di 5400 RPM Dengan torsi 160 Nm Di 2800 RPM Dan ada dua varian transmisi Ada yang manual 5 percepatan Dan ada yang automatic 4 percepatan Oke Kondisi mesin sendiri sih Ini masih Sehat Well of yet Kita lihat dari sekiras mata Mesinnya masih Kering Masih terlihat rapi Bersih Ya, walaupun dengan Teknologi sangat sederhana Dan cup mesin sendiri Tidak ada peredam ya Masih polos Dan ruang mesin masih Banyak ruang ya Cirias mobil mobil tahun segini ya Tapi ini by the way Sudah injeksi ya Oke Setelah ini kita Setiap Bagian samping Oke Kita lanjut ke bagian sampingnya Kita lihat langsung Bentuknya ini sangat Sederhana banget Ya apa adanya Gak ada desain yang aneh-aneh Tapi memang ciri Husky Jangan seperti ini Nah Panjang mobil Panjang mobil ini sendiri 4,5 meter Nah Perbedaannya sama yang Short wheelbase Itu lebih pendek 30 cm Nah Ini tipe yang Long wheelbase Dan ini tipe yang LGX Langsung Terlihat di bagian Handle pintunya ini Dilapisi chrome ya Ada perbedaan Untuk kehatan lebih mewah lah Termasuk di spionnya ini ya Dilapisi chrome juga Nah Defender maupun di spion Tidak ada lampu sen Lampu sennya Terletak di bagian Sini Tapi pinternya Toyota Lampu sennya itu Agak Di setikit Ditonjolkan Karena supaya Lebih terlihat Bahwa Lampu sen itu Ada di situ Oke Kita lanjut ke bagian Bannya Ini bannya menggunakan Ban download SP2 ring Bannya masih baru banget Dengan ukuran 195-70 ring 14 Rem depan cakram Rem belakang masih Tromol Dan masih menggunakan Teknologi suspensi Pair Daun Nah Coba kita lihat Ya bener Masih menggunakan Pair daun Pair daun ya Emang ciri asam Baitan 90-an Dan jauh lebih bandel Jauh lebih kuat Nah Perbedaannya Dengan yang tipe Kasta paling tingginya lagi Yang kristanya itu Atau yang tipe rangga itu Di bagian sampingnya ini Ada Sedikit Elemen-elemen Tambahan otot ya Supaya Lebih terlihat eksklusif aja Terlihat lebih mewah aja Perbedaannya itu Dibandingkan tipe yang LGX Oke Kita lanjut ke bagian Belakangnya Oke Kita lanjut ke bagian belakangnya Yang Sama aja dengan desain sampingnya Ini simple Apa adanya Sederhana banget ya Tapi dengan kondisinya Yang masih sangat Rapi banget Nah ini dia Tipe LGX Yang bermesin 2000 cc EFI Bertransmisi 4 kecepatan Nah ini ada tambahan Spoiler seperti ini ya Hasilnya Gak ada spoiler Ini tambahan aja Nah ciri as Lambang Toyota pada Kijang ini ya Masih terletak di kaca ini Belum Belum lambang Toyota Yang timbul ya Dan disini ada dilapisi-lapisi Krum seperti ini ya kan Supaya menambah kemewahan aja Nah Kamera mundur Dan Sensor parkir Ini adalah Tambahan Variasi Aksesoris biasa Nah sekarang kita lihat Bagasinya Oke Wah Lebih berat ini bukanya Oke Bagasinya ini Dengan kondisi Bangku paling ketiga ini Tegak Ini Lumayan luas ya Untuk nampung 3-4 koper Ini masih Masih nampung ini ya Nah ini deh Yang gue suka dari Kijang itu ya Kijang Kapsule ini Yang gue suka itu dia luas ya Bisa menampung 10 orang Kalau maksain Bisa ini 10 orang ini Lihatannya nih Kursi belakangnya ini Luas banget ya Ya walaupun ini Udah paling segini Gak bisa di Gak bisa dimundurin lagi Tapi Lumayan luas 3 orang disini Menampung dengan Gak sempit-sempitan gitu loh Ini ada headrest 2 Dengan kondisi Jok segala nih Masih rapi ya Ini karpet segala macem Masih Oke lah Masih mulus Nah disini juga ada Bahan-bahan bludru ya Masih bagus Belum ada sobek-sobek Masih rapi nih Jadi memang cocok banget Kalian mau cari mobil Keluarga Dengan budget yang Sangat reasonable Ya ini bisa jadi Salah satu Pilihan kalian Apalagi Kijang sendiri Yang kita tau Mesinnya tuh bundle Banget Oke Kita Tengok bagian interiornya Kita lihat Oke Kita lanjut ke bagian Interiornya Oke Kita tutup dulu Wih Hmm Gue suka banget Bawa-bawa mobil Tahun 90-an ya Ciri khas banget Kijang Wih Kondisi sendiri ini Masih sangat Original Bagus Rapi Apalagi joknya nih Bludru nya masih bagus banget Belum ada sobek sama sekali Dan masih bersih kelihatannya Karena memang Pilihan warna joknya nih Tepat sekali Toyota Memilih warna gelap seperti ini Jadi untuk masalah Banyak noda itu Nyaru banget Nah dibanding dashboard sendiri Ya Sederhana Dia belum ada safety airbags Dia cuma ada safety di seatbelt aja Dan berdoa Supaya selamat ya Nah di depannya ada Laci Ini ciri khas kijang kayak gini Ada laci di atas Tapi tidak ada laci bawah ya Cuma laci atas seperti ini aja Nah AC Coba kita nyalain deh Gue penasaran AC nya Masih bagus gak sih Nah ini by the way Transmisinya yang Otomatik ya Dari gue bilang Dan kondisi mesin sendiri sehat Top chair Kita nyalain ya Coba AC nya Masih adem nih Dingin Sehat lagi Gak bau AC nya Dia ada Ada 4 Pengaturan 4 Speed Speed fan nya ada 4 Ini tuh pengaturan Dingin atau panasnya Masih dingin kok Masih dingin Masih mantep nih Oke kita matiin Oke Nah di tengah ini ada tombol hazard Dan ini Entertainment nya sudah diganti Menjadi Tascreen seperti ini Dan ada tambahan Kamera mundurnya Aslinya emang gak kayak gini Ini ada jam Masih nyala dengan baik Setir Masih bagus menisi setirnya Walaupun lambang toyotanya udah Udah kuning-kuning seperti ini Dan di tengah sendiri Dan raci Sekaligus menjadi amres nih Tempat penyimpanan Lagi-lagi Mobil Tua seperti ini ya Tidak ada cup holder Minim banget cup holder Bahkan bisa dibangang gak ada Laci-laci sih banyak Nih di samping Keadaan kiri Ini di tengah Di depan juga ada Di sini Di belakang juga ada Cuman minim banget Yang namanya cup holder Mungkin orang dulu tuh Emang jarang banget Mimum kali ya Nah disini sun visor nya Masih Bagus Walaupun polos Gak ada apa-apa Pelafon juga masih bagus ya Masih terawat dengan baik Nah ini lampu kabinnya Masih udah sini Masih kuning kayak gini Belum diganti Enak ya Ini di kanan nih Dota Rima dilapisi Bodo seperti ini Dan masih terawat dengan baik Dan keempat Window Sudah Power Window Di sini Di bagian supir Sudah auto up and down Ada speaker juga sebelah sini Ada twitter Ada twitter malah Twitter tuh Diletakkan di Dot ring nya Panatrona spion sudah Electric mirror Tapi belum Belum auto Cara ini Nah ini untuk Tombol ini Menyalakan dan Menonaktifkan Focus Oke Kita lihat bagian roll Keduanya Oke Serang gue di bagian roll Keduanya Lagi-lagi Kijangnya ini masih Sangat amat baik ya Perawatannya Masih rapi banget Guys Nah ini nyaman banget ya Karena kenapa Ada armrest Ini sama persis Dengan Toyota Grand Super Generasi sebelum ini Sudah tersedia Armrest Dan Headrest yang Proper Ya walaupun Di tengah gak ada Headrest ya Walaupun di kanan kirinya ada Dan tersedia juga Ada double blower Ada 3 Ada 6 Kisi AC Totalnya Karena 3 kiri 3 Dan ini masih berfungsi dengan baik Flavon pun juga ini masih Sangat Bagus Belum ada robek Belum ada Ngambil-ngambil Belum ada Ngambil lampu kabinnya Masih kuning Memikinkan tinggalkan LED Nah ini kan ada hand grip Nah di Pintu door trim belakang Masih Ada bahan blue-brew Gak di downgrade Dengan soft touch tuh Tuh Dan disini juga ada power window Ada speaker Tapi disini gak ada Laci Lacinya ada disini Anan-kiri Yang gue bilang Mobil gue tau segini mah Jarang Gak ada cup water Dia malah mementingkan Hasbat Jadi lebih mementingkan rokok Dibanding minuman Oke Luar biasa Road 32 Mobilnya sangat Perawatan sangat apik Bagus Ini salah satu rekomendasi Buat kalian Untuk nyari mobil Kijang Untuk nostalgia Untuk keluarga Oke Oke cukup sekian Mengenai video review Toyota Kijang LGX Fast lift pertama 2000cc ini Jadi ini mobil yang sangat Terkomendasi banget Buat kalian yang cari mobil Keluarga Hitung-hitung nostalgia Dengan budget yang belum cukup Beli kristal Ini pun juga udah Sangat cukup ya Untuk kemewahan Dan apa yang ditawarkan Dari Kijang ini Apalagi Kijang itu terkenal Mesinnya sangat Bandel sekali Oke Cukup sekian Terima kasih telah menonton Jangan lupa di like Subscribe Dan di share Ke seluruh sosial media kalian Sampai jumpa Di video-video Berikutnya Bye-bye